Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sekadai channel Di video kali ini Saya akan membagikan Resep rahasia Ayam goreng kepsi Tapi sebelum nonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe ya Pernah saran kan? Yuk kita simak videonya Untuk langkah awal Kita akan melakukan proses marinasi Proses ini bertujuan Agar bumbu lebih meresap Kedalam ayamnya Untuk bahan-bahannya Aku sudah menyiapkan 1,4 potong ayam 6 siung bawang putih 1 sendok teh ketumbar 1 sendok teh penyedap rasa Sejumput garam Dan setengah butir air lemon Atau jeruk nipis Bumbu yang akan dihaluskan Bawang putih dan ketumbar Setelah halus Campurkan bumbu yang sudah dihaluskan Tersebut dengan ayam Lalu masukkan penyedap rasa Garam 1 sendok air jeruk Tambahkan sedikit air Setelah itu Aduk atau remas-remas ayam Agar bumbunya tercampur merata Setelah dirasa cukup merata Lalu masukkan ayam Kedalam kantong plastik Seperti ini Lalu kita akan Memasukkannya Kedalam freezer Diamkan selama 1 hari Atau 24 jam Agar proses marinasi maksimal Kita akan mempersiapkan Untuk bumbu basahnya Bahan-bahannya sebagai berikut Setengah sendok penyedap rasa Sejumput garam 2 siung bawang putih Yang sudah dihaluskan Dan 1 potong jahe 2 sendok makan krimer bubuk Dan ayam yang sudah Dimarinasi tadi Masukkan semua bumbu Yang aku sebutkan tadi Kedalam ayam tersebut Lalu aduk kembali Sampai bumbunya tercampur merata Proses yang ketiga Kita akan membuat Bumbu keringnya Bahan-bahannya sebagai berikut 250 gram 250 gram tepung terigu 2 sendok makan tepung maizena 1 sendok teh merica bubuk Sendok teh penyedap rasa 1 sendok teh garam 1 sendok teh baking powder Dan 1 sendok teh baking soda Lalu masukkan Atau campurkan Semua bahan Yang aku sebutkan tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aduk-aduk hingga bumbunya tercampur merata Panaskan minyak dengan api sedang Minyaknya harus banyak ya guys Agar nanti proses penggorengan matangnya merata Untuk proses penepungan Siapkan juga Satu mangkuk air es ya teman-teman Agar nanti hasilnya lebih kriuk Masukkan ayam yang sudah dimarinasi Dan diberi bumbu tadi Kedalam tepung kering Satu persatu Remas-remas ayam Sambil dibulak-balik Agar tepungnya Lebih menempel merata Setelah itu Celupkan ayam Yang sudah diberi tepung tadi Kedalam air es Lalu dimasukkan kembali Ketepung kering Lakukan seperti tadi Jika dirasa kurang keriting Atau kurang tebal Kamu bisa melakukan Langkah yang tadi Dengan cara berulang-ulang Terima kasih telah menonton! Sambil minyak Selamat menikmati Jika dirasa kurang Terima kasih telah menonton! setelah dirasa cukup tebak kamu bisa sedikit menepuk-nepuk ke tangan setelah minyaknya cukup panas kamu bisa langsung memasukkan ayam tersebut ke panci dan akhirnya ayam keriuk sudah jadi mari kita coba tuh lihat batangnya merata kan rasanya enak dan crispy banget terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah bye bye bye